Seorang pelaku penjamretan yang tengah melakukan aksinya di kawasan rumah sakit umum daerah Kabupaten Sumedang nyaris dihajar warga setelah kedapatan mengambil tas seorang pengunjung rumah sakit. Beruntung pelaku langsung diamankan petugas keamanan rumah sakit yang berjaga di lokasi. Inilah video amatir yang menggambarkan peristiwa penangkapan seorang pelaku penjamretan yang nyaris dihajar warga. Pelaku kedapatan mengambil tas seorang pengunjung rumah sakit yang sedang melakukan sholat di masjid di kawasan rumah sakit tersebut. Warga yang mengetahui ada pelaku penjamretan langsung mengejar pelaku. Pelaku hampir menjadi bulan-bulanan warga. Korban penjamretan handa karena ia mengatakan pelaku melakukan aksinya seorang diri. Pelaku mencuritas miliknya ketika dirinya tengah melakukan sholat. Tiba-tiba anaknya melihat pelaku dan spontan berteriak, pelaku pun langsung kabur membawa tas korban. Tas disipan di belakang jadi, tiba-tiba ini anaknya melihat dia ambil tas, langsung lari dia. Saya masih sembahyang, Pak. Itu pelakunya diamankan oleh siapa? Lari keluar sudah dia kejar, ya. Semua warga. Diberapa orang? Satu orang. Satu orang aja. Ini rencananya gimana, Pak? Belum dikauh. Apa aja sih yang diambil, Pak? HP saja, HP saja. HP saja, HP saja. Jadi kartu identitas. Pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan terkait kasus penjambretan tersebut. Tersangka kini diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan proses sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya.